hai hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya kali ini saya mendapatkan mesin las yang pelambat relaynya ini mati teman-teman jadi pelambat relaynya ini tidak bekerja yang menimbulkan NTC di sini jadi mati NTC ini jadi mati Oke untuk mengatasinya di sini IRF nya dicopot teman-teman IRF nya ini dicopot diganti 313 ya yang bentuknya seperti ini 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 IRF nya dicopot diganti 313 dan dudukannya seperti ini sama kemudian di sini ada dioda Jenner ini Hai pokoknya ada dioda ini dilepas kemudian ini airnya tetap satu kilo ya jadi yang dilepas Hai IRF 424 nya dilepas diganti 313 kemudian auto couplernya ini dilepas ya ini 817 ya Hai nah ini lepas kemudian dioda di sini dilepas ya kemudian kita ganti dengan 313 dan elfo nya tetap nih sama nih Hai kemudian diberi tegangan yang disebelah sini plus yang langsung ke kaki IC ini plus Hai di sini negatifnya tegangan 24V Hai Oke lalu kita coba hidupkan hai 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 jadi ada hidup sebentar hai 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 perceta teman ya tuh Hai nah Hai itu saja sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk mesin las yang pelambat relay nya bermasalah hai 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 Oke itu saja Terima kasih sudah bersama saya hai 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 Hai